Saya nggak tahu bagaimana ceritanya, tapi kemarin saya kebetulan diundang oleh salah satu jenderal di dalam TMI, Mbak Jales. Jadi KMHAN itu membuat semacam PT, namanya Teknologi Militer Indonesia. Saya diundang hadir ke sana. Saya tanya buat apa? Jadi dibilang, Mbak Kone ini kok kayaknya concern banget dah, keras sekali kok soal roti pertahanan. Saya bilang, saya harus keras. Karena itu uang negara. Dan setahu saya, ini sekarang gimana sih? Jadi mau bikin pertahanan itu jadi KMHAN gitu? Yang mau pakai semua alat-alatnya apa gimana? Itu kan pengguna terus diringatkan gitu. Nah, disinilah sebenarnya juga barusan ada kemudian isu Mr. M tuh bisa bermain. Kan saya bilang saat di dalam program lain. Sebenarnya menurut saya apa yang sampai kembali itu menarik. Intensi pertahanan seperti himbawan presiden, itu harus ada ya Pak ya. Tapi saya juga melihat, at the same time, ada segitiga bermudanya pertahanan kita. Kita sebutnya segitiga bermudalah, segitiga memadikan. Apa itu? Apa itu? Itu sudo in hand. Sudo in hand itu adalah industri pertahanan yang semu. Yang mengaku-ngaku industri pertahanan, tapi sebenarnya dia bukan. Baik swasta, baik pun dalam negeri. Baik pun dalam negeri. Dan itu ada. Makanya saya dari dulu, Mbak Jalas tau lah. Saya selalu bilang kan, Mbak, kita audit teknologinya, teknologinya, teknologinya gitu kan. Makanya saya berharap sekarang ada BRIN dipimpin oleh BUMEGA misalnya, kemudian MENRISTEX sudah digabungkan dengan Pak Tadi, misalnya, segera lakukan ini gitu. Karena apa? Sekarang anggaplah, Rp1.760 triliun ini yang saya pegang sekarang step-nya, apa, drop-prepresenti saya, itu mau dipaksakan, ini akan benturan banyak. Contohnya, saya contohkan aja kapal selam. Kalau dari sini, dan meeting saya kemarin di SMI, kapal selam kita berubah, Mbak Nani. Bayangkan dari program pengadilan kapal selam untuk Korea, yang akan mencapai rencananya 12 itu, ini akan dipotong, tiba-tiba pindah ke Perancis, Skorpen. Wah, saya mah salut hormat kalau sampai Skorpen, saya dukung penuh. Nggak ada keraguan, pokoknya kalau kapal selam, Perancis, Russia is number one, menurut saya. Tetapi, nggak semudah itu yang saya sampaikan. Dok yang dibangun misalnya di PT. PAL, itu sudah ukurannya untuk kapal selam Korea. Semua perlengkapan apa, pendidikan, latihan, itu semua untuk kapal selam Korea. Itu yang saya bilang ulang-ulang kali, bikin kapal, kalau Sista itu nggak bisa seperti bikin kue, kita tinggal pindah loyang, selesai. Nggak ada akan uang negara yang habis dan kita harus hitung di PT. PAL. Berapa akan hilang, karena kita akan berubah kapal selam kita ke Skorpen. Dan ini nggak main-main. Kembali pertanyaan saya, siapa sih yang boleh menentukan, memindahkan dari kapal selam Korea kepada kapal selam apapun? Angkatannya itu penggunanya, dan ini kelihatannya nggak terjadi. Waktu pembicaraan saya kemarin di DMI, di Teknologi Militer Indonesia, saya pun agak terkejut-kejut gitu. Kok bisa ya, kemudian pertanyaan jadi kayak punya PT gitu. Sekali lagi, Mbak Dandi, saya berpikir positif aja orangnya. Tapi, Kemhan punya PT ini, ya kan? Akan mengadakan peralatan yang demikian besar angkanya, ya kan? Di situ ada KKIP. Di kepala saya, mungkin saya terbatas sekali apa pemikiran saya, apa penertian saya tentang sesuatu hal. Tapi ada yang berlas nggak nyambung, gitu kan? Nah, itu kenapa kalau kaitannya lagi kepada harapan presiden tadi yang tidak boleh dibatalkan kapal selam, KFS-KIS, nah, ini lebih kursi duduk bersama-sama lagi. Masa mau dua kapal selam dibangun sekaligus, satu Skorpen, satu Korea punya, misalnya, ini sekali lagi. Tapi kalau kapal selam, sekali lagi saya kemarin baru rapat diundang di TMI sendiri, dan itu sudah confirm katanya dari Peran di Skorpen itu, yang kalau saya sih dukung penuh. Tapi sekali lagi, kita kan bukan masalah dukung penuh atau bukannya. Pertama ini uang tinggaman yang besar. Kedua, tidak begini caranya mengatur sebuah rotme pertahanan, gitu. Subur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius, diaduk kayaknya, ya? Terima kasih. Sampai jumpa.